Intro Selamat malam pemirsa program Maluku Antarnusa kembali hadir menjumpai Anda di penghujung bulan Maret 2017 Beragam berita hasil liputan tim redaksi kami sesaat lagi dapat Anda simak Inilah cuplikan berita utama Maluku Antarnusa untuk penyiaran malam ini Peledakan dua kapal penangkap ikan berbendera asing besok akan disaksikan Menteri Kelautan dan Perikanan Kanul Dipcian Pajak melakukan penghentian upaya penyanderaan wajib pajak Intro Bersama saya Absalom Andrei Teftutul kita ikuti Maluku Antarnusa selengkapnya Intro Pemirsa Kejaksaan Negeri Ambon akan mengeksekusi terhadap dua barang bukti Kapal penangkapan ikan berbendera asing dalam perkara ilegal fishing Proseksi eksekusi akan dilakukan besok dengan cara meledakan Peledakan kedua kapal akan dipimpin Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti Pemusnahan dua kapal ikan asing dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Ambon Selaku eksekutor berdasarkan putusan Mahkamah Agung Kedua kapal ikan asing yang akan dimusnahkan masing-masing MV Sino 26 dan MV Sino 35 Dengan bobot 296 Grosston Pemusnahan terhadap kedua kapal ilegal fishing berdasarkan putusan Mahkamah Agung Pemusnahan dua kapal asing itu dibawah kendali Satgas Yang dipimpin Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti Proses pemusnahan akan melibatkan Lentamal 9 Ambon Komendan Lentamal 9 Ambon Laksma TNI Nursinggi Pihartono mengatakan Berbagai persiapan sudah dilakukan Jarak peledakan kapal ikan asing berkisar 200 hingga 300 meter dari pantai Kita akan melaksanakan penenggelaman kapal kebelikan asing Kebetulan saya yang secara teknis dapat pendelegasian dari kejaksaan Jadi sebetulnya ini eksekutornya ini yang sebetulnya kejaksaan Namun untuk pelaksanaan pemusnahan barang bukti ini Didelegasikan ke Angkatan Laut Jadi kapal-kapal ini itu kan tangkapan KRI tahun 2015 Proses pemusnahan dan penenggelaman dua kapal ikan asing di negeri Mamala Kebupaten Maluku Tengah besok Akan dilakukan pukul 11 waktu Indonesia Timur Selain di Ambon Pemusnahan dan peledakan juga akan dilakukan pada sebelas titik daerah lainnya Di bawah kendali Satgas Yang dipimpin Menteri Susi Puji Astuti Selaku Komendan Satgas 115 Minggus Noya dan Hamja Tomia melaporkan Terdapat 110 kapal ikan kini dalam pengawasan Lantamal 9 Ambon Kapal-kapal itu tidak sebagian tidak memiliki dokumen resmi Di perairan Teluk Ambon terdapat 110 kapal ikan dalam pengawasan Lantamal 9 Ambon Kapal-kapal itu diamankan karena tidak memiliki dokumen resmi saat beroperasi di perairan Maluku Sebagian armada merupakan milik pengusaha perikanan lokal maupun asing Lima kapal dari 110 kapal ikan sudah masuk dalam proses hukum Dua kapal diantaranya MV Sino 35 dan 26 yang telah berkekuatan hukum tetap Kedua kapal tersebut akan dimusnahkan dan diledakan besok Sedangkan dua lainnya masih dalam proses hukum Satu kapal lainnya disita negara Komendan Lantamal 9 Ambon Laksma TNI Nur Singgi Prihartono menyebutkan Kapal-kapal yang diamankan di perairan Teluk Ambon Dalam Sebagian tidak memiliki dokumen Kapal-kapal itu akan dilepas jika dokumen telah dilengkapi Jumlahnya ratusan Pak Terakhir itu kayaknya itu 109-110 itu Pak sekitar disitu Itu ya kapal-kapal itu sampai saat ini masih menunggu Bukan putusan Pak Dia hanya untuk melengkapi dokumen kapal untuk ke laut lah Sampai saat ini untuk kebijakan dari pemerintah Kelihatannya untuk kapal-kapal ikan X asing masih belum ada arah lebih lanjut Kuasa hukum KPU MTB Antoni Hatane akan mempera peradilan penyidik Polres yang tergabung dalam Sentra Gakumdu MTB Terkait penetapan tersangka komisioner KPU setempat Hatane mengaku penetapan tersangka tidak sesuai bukti-bukti hukum yang cukup Kuasa hukum komisioner KPU MTB Antoni Hatane menyebutkan Penetapan tersangka oleh penyidik Polres MTB yang tergabung dalam Sentra Gakumdu Tidak didasarkan pada bukti-bukti hukum yang cukup kuat Penyidik Polres MTB menetapkan tersangka para komisioner KPU Terkait penolakan terhadap rekomendasi Panwas Kejamatan Tanimbar Selatan Untuk pengumutan suara ulang pada 3 TPS yang dinilai melanggar Pasal 193 Undang-Undang No. 10 tahun 2016 Menurut kuasa hukum komisioner KPU MTB Antoni Hatane Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2015 Yang dirubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 2016 Tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota Ditegaskan PSU dapat dilakukan bila ada gangguan keamanan Sementara yang terjadi di MTB bukan gangguan keamanan Melainkan demonstrasi yang dilakukan pendukung Pasangan No. 2 Sementara itu tidak ada putusan Panwasli Kabupaten Terkait PSU pada TPS-TPS yang direkomendasi Panwas Cam Tanimbar Selatan Rekomendasi ini juga telah melewati tenggat waktu Sesuai PKPU No. 10 tahun 2015 Sesuai fakta dan dasar hukum ini Tidak ada alasan hukum Polres MTB menetapkan komisioner KPU sebagai tersangka Saya sebagai kuasa hukum dari KPU Saya sudah melaporkan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Kasa Cersei Daripada Polres MTB Karena dia bertindak sudah di luar topoksinya sebagai penyedik Itu yang pertama Yang kedua, orang perisah orang pada malam hari Seperti orang perisah orang tindak keadaan makar dan sebagainya Dari jam malam hari itu jam 11 sampai jam 5 subuh Orang minta bahwa dia pulang di perisah di amol Tidak mau dipaksakan Dibangunkan dan sebagainya Itu kan tindakan tidak manusiawi Tindakan pelanggaran terberat yang dilakukan Saya bilang untuk Kapol Kasat Dasar apa Anda menetapkan tersangka ini Dia bilang sudah ada bukti Buktinya di mana tidak bisa dijawab Nah, untuk itu Selain saya mengajukan permohonan laporan Untuk bagaimana dia menghentikan penyedikan itu Dan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku Saya juga akan memperadikan kerja Soal penetapan tersangka ini Dan waktu saya menyatakan bahwa penetapan Apa-apa penyedikan dia bilang Peragakundu Orang-orang peragakundu bagaimana Anda yang mengeluarkan penetapan tersangka Anda yang menaikkan status Itu adalah penyedik Bukan Gakundu Berdasarkan fakta dan dasar hukum tersebut Kuasa hukum KPU MTB Antoni Atani mengajukan permohonan perlindungan hukum Kepada Jaksa Agung Bersama jajaran di bawahnya Kajati Maluku Kajari Samlaki Untuk mengintikan penyedikan dugaan tindak pidana Yang disangkakan kepada komisioner KPU Pasalnya jika merujuk pada undang-undang Maka tidak ada alasan hukum Untuk menetapkan para komisioner Sebagai tersangka Melki Latusaule Sarlas Polaman Melaporkan Sama sekali tidak terbunuhi Dasar itu Jadi perusahaanmu melaksanakan itu Dari mana Maka Perusahaanmu mel Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah 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 menonton Kegiatan literasi keuangan oleh PT. Jasara Harja Putra dihadiri langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku serta perwakilan dari siswa-siswi SMK di Kota Ambol. Selain itu, PT. Jasara Harja Putra juga memberikan bantuan kepada perwakilan SMK di Kota Ambol. Panili Tahit melaporkan. Badan Ekonomi Kreatif RI mengadakan bimbingan teknis terkait pengembangan promosi produk kreatif bagi pelaku usaha kreatif di Maluku. Bintek yang telah dilakukan tersebut bertujuan mendorong inovasi di bidang kreatif yang memiliki nilai tambah dan daya saing di dunia internasional. Badan Ekonomi Kreatif atau Berkrab kini terus mendorong ekonomi kreatif tumbuh dan berkembang di tanah air. Hal itu sejalan dengan visi yang diembang Berkrab yakni mendorong inovasi di bidang kreatif yang memiliki nilai tambah dan daya saing di dunia internasional. Sejalan dengan itu, Berkrab bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Maluku menggelar bimbingan teknis pengembangan promosi produk kreatif di Ambon Jumat pagi. Kepala Dinas Pariwisata Maluku yang diwakili Sekretaris Nyonya Nenia A. Rahantoknam mengatakan kegiatan Bintek yang dilakukan ini merupakan wujud perhatian Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia terhadap perkembangan ekonomi kreatif di Maluku. Kesempatan ini diharapkan bisa dimanfaatkan secara baik oleh pelaku usaha ekonomi kreatif di Maluku dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan memiliki daya saing di pasar. Saat membuka bintek ini, Direktur Pengembangan Pasar Dalam Negeri yang diwakili Kasuk Segmen Bisnis dan Pemerintahan Fahmi Akmal mengatakan, Berkrab sejak dibentuk memiliki misi besar untuk membangun Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia dalam bidang ekonomi kreatif pada tahun 2030 mendatang. Untuk mewujudkan hal itu, maka berkrab kini terus mendorong perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia melalui kegiatan Bintek yang diperuntukkan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif di daerah. Melalui Bintek yang dilakukan itu diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan pengembangan inovasi serta kompetensi pelaku usaha ekonomi kreatif untuk mandiri dan memiliki daya saing di pasar lokal maupun global. Frida Raiman, Hamzah melaporkan. Pemirsa pemerintah melalui kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi akhirnya mengakui Universitas Darussalam Ambon berada di bawah Yayasan Darussalam Maluku sebagai pemilik yang sah. Hal tersebut diungkapkan Koordinator Kopertis Wilayah 12 Maluku, Maluku Utara, Muhammad Bugis. Status kepemilikan lembaga antara Yayasan Darussalam Maluku dengan Yayasan Darussalam Pendidikan Maluku yang diperdebat selama tujuh tahun akhirnya berakhir. Pasalnya pemerintah melalui kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi telah mengakui Universitas Darussalam Ambon berada di bawah Yayasan Darussalam Maluku sebagai pemilik yang sah. Sementara Yayasan Darussalam Maluku di bawah naungan kampus Unidar di Desa Tulehu yang dipimpin Ibrahim Ohrela tidak diakui atau tidak sah. Yayasan Darussalam Maluku menaungi kampus Unidar di Wara Desa Batu Merah Kota Ambon diakui kemenristik dikti terhadap Unidar Ambon di bawah pimpinan Rektor Dr. Pari Damoni. Hal itu tertuang dalam keputusan menristik dikti nomor 491 tanggal 21 November 2016. Koordinator Kopertis wilayah Maluku-Maluku Utara Muhammad Bugis mengungkapkan kemen nomor 491 yang menyatakan perguruan tinggi Unidar Ambon yang diakui pemerintah yang berada di kampus Suara Kota Ambon. Hal itu diungkapkan saat ketua Yayasan Darussalam Maluku, Rektor Unidar Ambon, Pari Damoni dan Stab saat bersilatur rahmi dengan koordinator Kopertis wilayah 12 Maluku-Maluku Utara di kantor Kopertis pagi tadi. Dikatakan sebagai perwakilan kemenristik dikti di daerah, koordinator Kopertis Muhammad Bugis akan tetap berpegang teguh dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yakni Kepmen Nomor Ampa 91. Dikatakan sebagai perwakilan kemenristik di daerah, koordinator Kopertis di daerah, koordinator Kopertis di daerah, koordinator Kopertis di daerah, koordinator Kopertis. kemudian ditongkannya, kita ditanya, kita ketuli niaka Kepmen Islam Jangan auto menanggakan dan pria ini, kita adalah kesehatan turun urged te Dalam waktu dekat, Kopertis Maluku akan mengambil tindakan tegas melalui surat resmi kepada Kampus Unidar Tulehu. Surat yang akan dilayangkan yakni meminta agar sipitas akademika segera bergabung dengan Kampus Unidar yang berada di warah Kota Ambon. Ketua Yayasan Darussalam Maluku, Dr. Air Pola Nuno berharap agar Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku di Tulehu dibawah Ibrahim Ohorela harus kembali menyatu dan bersinergi sesuai pengakuan ke Menristek Dikti terhadap Unidar Ambon dibawah pimpinan Rektor Dr. Pari Damoni yang tertuang dalam keputusan Menristek Dikti No. 491 tanggal 21 November 2016. Yang Ketua sekarang dilakukan adalah realisasi dari tindak lanjut SK 491, yaitu usahakan supaya mahasiswa semua menau jadi satu, dosen juga diatur supaya jadi satu. Untuk Ketua lakukan penilaian terhadap niat yang baik, ingin bergamu yang baik, agar manfaatnya besar bagi universitas daripada daratnya lebih besar bagi universitas. Rahmela Tukun Sina dan Junaidi Asril melaporkan. Rektor Unidar Ambon Dr. Pari Damoni berharap mahasiswa dan dosen yang masih bertahan di kampus Unidar D. Satu Lehu untuk dapat bergabung dengan mahasiswa di kampus Induk sementara di Wara Kota Ambon. Di hadapan Koordinator Kopertis Wilayah 12 Maluku dan Maluku Utara, Muhammad Bugis, Rektor Universitas Darussalam Ambon Dr. Pari Damoni pagi tadi melaporkan, pihaknya telah memberikan password pangkalan data dan perguruan tinggi PDPT setelah diterbitkannya ke MENDEKTI 491. Dengan password tersebut, seluruh data mahasiswa telah dimasukkan atau di-input ke pangkalan data. Farida Moni mengungkapkan yang belum masuk itu data tahun 2014 semester genap karena belum ada permasalahan memang dan ada tiga semester yang belum di-input datanya di PDPT. Setelah dikeluarkannya ke MENDEKTI 491, pihaknya juga melakukan pertemuan pada tanggal 29 Desember 2016 untuk mengatur pengintegrasian baik itu dosen maupun mahasiswa yang masih bertahan di kampus Tulehu. Untuk sekarang ini sudah ada surat keputusan dari Yayasan Darussalam Meluku sebagai pengelola sah terhadap Universitas Darussalam Ambon ini bahwa untuk sementara kampus Tinduk Universitas Darussalam Ambon itu berada di Wara, Jalan Wai Hakila, Jalan Wai Hakila, Jalan Wai Hakila. Dengan demikian mungkin masih ada segelintir mahasiswa yang masih belum mau bergabung dengan kami yang mungkin mereka masih buat proses di Tulehu. Tapi akhirnya juga bergabung di Wara dan kita memproses sehingga bisa mengikuti wisuda dan mendapatkan ijazah. Dengan adanya keputusan Yayasan Darussalam Maluku sebagai pengelola sah kampus Induk, sementara di Wara, Farida Moni tetap berharap agar mahasiswa dan dosen yang masih bertahan di kampus Unidar Tulehu untuk dapat bergabung dengan mahasiswa dan dosen di kampus Unidar Wara. Dengan begitu proses perkuliahan akan berjalan baik. Hal ini juga akan berimbas pada proses wisuda bagi mahasiswa semester akhir. Rahmala Tukon Sina, Junaidi Asril melaporkan. Pemirsa Bank Indonesia menemukan adanya kecenderungan warga di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual tidak menggunakan uang logam dan berbelanja. Hal itu menjadi salah satu faktor meningkatnya inflasi di Kota Tual dan Maluku Tenggara. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Bambang Prama Sudi menyebutkan warga Tual dan Maluku Tenggara enggan menggunakan uang logam sebagai alat transaksi jual-beli yang sah. Kondisi itu menyebabkan tingginya inflasi di Kota Tual dan Maluku Tenggara. Dari data badan statistik Maluku Tenggara, diketahui pada bulan Februari 2017, Kota Tual mengalami inflasi sebesar 1,3% dengan indeks harga konsumen 141,42. Menyikapi kondisi di Kota Tual itu, Bank Indonesia mengajak masyarakat melakukan transaksi keuangan menggunakan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah. Tampaknya adalah masyarakat yang rugi, karena sebetulnya harganya misalnya Rp10.300, karena mereka tidak mau terima pecahan Rp300, dan tidak mau terima pecahan Rp500, dibulatkan ke atas harganya, dijualnya dengan harga Rp11.000. Masyarakat tadinya hanya mengeluarkan uang Rp10.300, terpaksa harus mengeluarkan Rp11.000. Itu hanya satu unit misalnya, bagaimana kalau belinya 5 unit, maka uang yang dikeluarkan semakin banyak, sehingga harganya semakin manggal, harganya semakin mahal, inflasi semakin meningkat. Bambang Pramasudi mengungkapkan, selain di Kota Tual dan Maluku Tenggara, warga di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Maluku Barat Daya juga enggan menggunakan uang logam. Akibatnya penjual menaikan harga dagangan dari ratusan menjadi ribuan, dengan alasan mudah dibayar dengan uang kertas. Devi Bin Umar, Hamzatomiya, melaporkan. Pemirsa di Maluku terdapat 139.000 rumah milih masyarakat miskin yang perlu diperbaiki oleh pemerintah. Perbaikan dilakukan untuk mengeluarkan masyarakat tersebut dari kategori miskin yang menyebabkan Maluku menyandang provinsi termiskin keempat di tanah air. Kondisi rumah dan kawasan pemukiman masyarakat menjadi penyumbang terbesar terjadinya kemiskinan di Maluku. Di Maluku hingga saat ini masih terdapat 139.000 rumah warga yang masuk kategori tidak layak huni. Rumah tersebut membutuhkan intervensi dari pemerintah agar layak huni. Akses transportasi, penerangan, dan pangan memberi kontribusi yang relatif besar terjadinya kemiskinan di tanah air. Di Maluku hingga saat ini masih terdapat sekitar 19% penduduk miskin. Tingginya angka kemiskinan mendorong pemerintah Maluku menyusun strategi baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menurunkan angka kemiskinan. Pemerintah Maluku melalui instansi terkait akan melakukan penanganan secara terpadu dan tuntas sehingga angka kemiskinan dapat diturunkan. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Maluku, Kasrul Selang, dihadapan Komisi C DPRD Maluku, mengatakan penanganan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Penanganan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu agar hasilnya tampak. Strategi penanganan dilakukan pada satu lokasi yang sama sehingga tidak lagi menyisahkan potensi kemiskinan. Pemerintah, kata Kasrul Selang, akan melakukan identifikasi terhadap 139.000 rumah tidak layak huni. Setiap rumah akan diberikan bantuan stimulan secara bervariasi sesuai dengan tingkat kerusakan rumah. Untuk rumah rusak ringan akan dibantu 5 juta rupiah. Rumah rusak sedang diberi bantuan 10 juta rupiah. Sementara rumah rusak berat akan mendapat bantuan stimulan sebesar 15 juta rupiah. Komisi CDPR di Maluku menyambut baik rencana pemerintah Maluku melalui instansi terkait dalam penanganan kemiskinan di daerah ini. Komisi C berharap agar rencana disertai dengan sumber pembiayaan dan jangka waktu penyelesaian untuk menuntaskan angka kemiskinan di Maluku. Julius Badaunan dan Bambang Yudaswara melaporkan. Pemirsa jelang pelaksanaan MTK tingkat provinsi di Kabupaten Buru Selatan pasukan listrik dan jaringan telekomunikasi masih sangat kurang. Pemerintah diminta segera membenahi infrastruktur tersebut. Sering padamnya listrik dan kurangnya jaringan telekomunikasi di Nam Role Kabupaten Buru Selatan diperkirakan akan menjadi masalah tersendiri saat pelaksanaan MTK tingkat provinsi Maluku di Buru Selatan akhir April nanti. Sekretaris DPC PDIP Buru Selatan Roland Bat Bual mengatakan pemerintah hendaknya memperhatikan ketersediaan pasukan listrik dan jaringan telekomunikasi di Nam Role saat MTK tersebut. Dengannya, event itu dapat berlangsung dengan optimal. Selama ini, kinerja PNL di Buru Selatan sangat memprihatinkan. Masyarakat sering mengeluh, namun tidak ada perhatian dari pihak terkait. Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Buru Selatan Syahrul Pawah mengatakan pihaknya sudah mengupayakan penambahan 2 unit genset mobile masing-masing berkapasitas 250 KVA. Saat ini, 1 unit sudah tiba di Nam Role. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan juga telah berkoordinasi dengan pemerintah dan DPRD Provinsi Maluku serta Telkomsel agar bisa memperkuat jaringan telekomunikasi di wilayah itu. DPRD Provinsi Maluku serta Telkomsel Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Syahrul Pawah mengaku tidak mengetahui waktu difungsikannya jaringan fiber optik yang telah masuk ke Nam Role beberapa waktu lalu. Dari Nam Role, RN Stasi Jawa meraporkan. Pemirsa kasus ijasa palsu kembali terungkap. Sejumlah guru di Kabupaten Seram bagian timur diduga menjadi korban permainan oknum tertentu di daerah itu. Mereka dijanjikan mendapat ijasa dari salah satu universitas di Surabaya dengan merogok kocek jutaan rupiah, namun ijasa yang dijanjikan tidak kunjung tiba. Dugaan tersebut diungkapkan sejumlah pemuda saat menggelar demonstrasi di kantor DPRD Seram bagian timur Senin Siang. Demonstrasi yang menamakan dirinya lembaga pemantau pemerintah di daerah Meluku ini membeberkan berdasarkan hasil investigasi mereka diketahui para guru tersebut harus mengeluarkan biaya berkisar 7 hingga 15 juta rupiah untuk memperoleh ijasa sarjana dari salah satu universitas di Surabaya. Namun mereka menduga itu hanya merupakan permainan oknum tertentu untuk merauk keuntungan pribadi sebab ijasa yang dijanjikan tidak kunjung tiba. Sementara universitas yang disebutkan tidak lagi beroperasi para demonstrasi diterima ketua DPRD Seram bagian timur Mereka menyerahkan tuntutan antara lain meminta DPRD Seram bagian timur membentuk panitia khusus untuk mengusut masalah tersebut dengan meminta penjelasan dari oknum yang diduga terlibat dalam kasus itu. Menurut demonstran oknum tersebut saat ini merupakan salah satu pejabat di Seram bagian timur Olehnya perlu dievaluasi oleh DPRD. Mereka juga meminta DPRD mengupayakan kuliah jarak jauh secara resmi di Seram bagian timur agar masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi tidak menjadi korban permainan oknum tertentu. Ketua DPRD Seram bagian timur mengatakan pihaknya akan menindak lanjuti tuntutan tersebut Terkait pembentukan pansus akan dibicarakan sebab ada mekanisme di DPRD Sementara terkait kuliah jarak jauh DPRD akan membahasnya bersama instansi terkait Dari Bula Seram bagian timur Mansur Boynau melaporkan Pemirsa Ketua Umum KONI Maluku Karel Albert Ralah Halu menyatakan KONI Maluku mesti mempertimbangkan inovasi teknologi pada olahraga. Banyak serana-peserana olahraga berkembang seiring kemajuan dan inovasi teknologi. Ketua Umum KONI Maluku Karel Albert Ralah Halu menyampaikan hal itu pada kegiatan rapat anggota K-13 KONI Maluku yang berlangsung Sabtu pekan lalu. Menurut Ralah Halu selain pengembangan potensi olahraga atlet KONI perlu memperhatikan sarana-peserana olahraga bagi atlet. Ralah Halu mencontohkan sarana-peserana atlet dayung seperti perahu harganya cukup mahal. Sarana tersebut juga berkembang seiring dengan inovasi teknologi. Dengannya jika para atlet tidak didukung sarana-peserana memadai maka tidak mampu bersaing dengan para atlet daerah lain. Saat ini KONI Maluku masih terkendala dengan anggaran untuk pengembangan olahraga di daerah ini. Pihak KONI masih bergantung pada anggaran daerah. Menurut Ralah Halu pihak swasta juga belum mampu berpartisipasi dalam membantu pendanaan olahraga di Maluku. Karena pengembangan olahraga membutuhkan anggaran yang cukup besar. Persoalan ini dihadapi KONI Maluku dari tahun ke tahun. Ralah Halu berharap ke depan APBD Maluku dapat meningkat dan memberi kontribusi bagi KONI. Kita bersama dengan kemajuan teknologi, kemajuan prestasi-prestasi cabang olahraga. Ini juga memerlukan satu kajian yang sangat konferensif karena cabang-cabang olahraga sekarang ini semua hampir sudah menggunakan metoda-metoda teknologi, metoda-metoda yang baru, yang apabila kita tidak menyelesaikan diri, kita akan tertinggal oleh daerah-daerah lain. Nah, untuk itulah semua pengurus-pengurus, pemprov harus bekerja keras. KONI-KONI daerah juga harus segera mempersiapkan atlet kita lapis satu, lapis dua, dan juga mempersiapkan para wasit-wasit yang mempunyai kemampuan dalam rangka perwasitan. Menurut Rala-Halu saat ini kantor KONI Meluku tengah dibangun. Dengan hadirnya kantor KONI yang representatif, diharapkan adanya berbagai kontribusi yang diberikan guna membina dan mengorganisir para atlet di daerah ini. Melki Latusau oleh Sarlas Polaman melaporkan. Pemirsa selama ini kain batik hanya dikenal di beberapa daerah di Pulau Jawa saja. Seri dengan perkembangan, kain batik yang sudah menjadi identitas Indonesia secara nasional telah merambat di beberapa daerah termasuk di Meluku. Bagaimana kemotif dan corak kain batik berciri khas Meluku? Inilah informasi untuk Anda. Indonesia memang sangat kaya dengan beragam potensi. Setiap daerah bukan hanya memiliki potensi yang berbeda-beda, namun pesona budaya juga tidak kalah mempesona. Mulai dari adat istiadat hingga peninggalan seperti baju tradisional, bahkan kain adat menjadi daya tarik tersendiri yang tidak dapat dilepas bisahkan dari potret besar potensi Nusantara. Jika Indonesia sangat terkenal dengan kain batik sebagai identitasnya yang selama ini hanya diproduksi di sebagian besar Pulau Jawa, kini teknik menggambar motif pada kain ini sudah merambah ke timur Indonesia, spesifiknya di Maluku. Adalah batik bunga cengke, salah satu produsen batik asal kota Ambon yang dengan kreatif mengawinkan batik dengan motif khas dan simbol-simbol bercirikan Ambon. Mulai dari yang sangat umum seperti cengkeh, pala, tifa, dan parang salawaku hingga spesifik seperti beberapa lambang-lambang kebudayaan yang memiliki nilai filosofi yang tinggi. Ada tiga motif dasar yang didesain oleh seniman asal Maluku, Yosef Leluya dalam motif batik bunga cengkeh. Masing-masing adalah motif uale yang berasal dari Pulau Seram dengan bentuk tunggal serta memiliki makna kehormatan. Ada juga motif laliki inai yang terinspirasi dari seorang ibu dan motif padat cidakung yang terinspirasi oleh beberapa jenis tumbuh-tumbuhan dan khas sehingga membuat motif ini sangat sulit untuk ditiru. Tiga motif ini akan dikombinasikan dengan unsur-unsur lain dan juga warna-warna yang menarik sehingga menghasilkan kain batik yang indah dan berkarakter. Batik bunga cengkeh sendiri sudah mewarnai gairah usaha kain nusantara di kota Ambon sejak tahun 2009 lalu dan kini masih menjadi incaran wisatawan bahkan masyarakat lokal yang hendak memiliki kain batik dengan karakter khas bumi raja-raja. Pada galeri batik bunga cengkeh ini juga dipamerkan beberapa jenis kain yang sudah disiap pakai. Namun, jika yang ini tidak sesuai dengan selera Anda, pemirsa juga bisa memesan kostum atau sesuai dengan selera mulai dari motif hingga warna bisa ditentukan sendiri oleh pelanggan dan butuh waktu lebih satu bulan hingga kain batik bunga cengkeh kostum sampai ke tangan Anda. Selain motif-motif tradisional, ada juga beberapa desain batik bunga cengkeh yang lebih playful dan simple seperti perpaduan warna yang cerah dengan konfigurasi parang salawak Anda tidak perlu merongok kocek dalam-dalam untuk memiliki batik cantik ini, pemirsa. Hanya dengan Rp90.000, Anda sudah memiliki satu meter kain batik bunga cengkeh. Sejauh ini, banyak wisatawan lokal yang mencari batik bunga cengkeh untuk dibawa pulang menjadi oleh-oleh dari Ambon. Sementara itu berbeda untuk wisatawan asing. Tenun tanimbar inilah yang menjadi incaran. Meskipun harganya memang jauh lebih tinggi, namun omset penjualan tenun tidak kalah dengan batik. Tingkat kesulitan seperti proses pembuatan yang masih manual menjadi sebab tingginya nilai jual dan daya tarik kain tenun asal Maluku. Di balik kecantikan motif dan corak batik serta tenun yang dijual di galeri batik bunga cengkeh ini tersimpan nilai-nilai pengenalan budaya. Selain bentuk pewarisan nilai-nilai tradisi, kain juga merupakan media yang digunakan dalam upaya mengenalkan kearifan lokal budaya serta promosi daerah. Menjaga kelestarian dari budaya kita sendiri, khususnya kita orang Ambon. Kemudian yang kedua kita juga mau memperkenalkan kepada anak-anak zaman sekarang bahwa ini loh budaya Maluku, budaya kita cengkeh dan pala dan juga ada batik tenun dari Maluku. Nah, dengan harapan, harapan kita bahwa batik Maluku dan batik bunga cengkeh dan batik dan tenun ini tidak hanya dikenal oleh masyarakat Maluku tapi juga dikenal sampai kepada masyarakat di luar oleh karena itu harapan kami terkhususnya orang Maluku yang pergi di luar daerah bisa memperkenalkan bahwa kami punya batik Maluku yang namanya bunga cengkeh. Dengan berbagai macam motif dan kain nusantara bukan saja menjadi peluang usaha yang potensial untuk dikembangkan, namun juga bisa menjadi media mengenalkan dan melestarikan kearifan lokal dan budaya daerah serta nilai-nilai tradisi dari generasi ke generasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!